Penting sebagai kepala sekolah untuk memantau progres pengelolaan kinerja guru agar dapat mendorong guru yang progresnya masih rendah. Nah itu ada caranya. Caranya bagaimana? Silahkan saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kali ini saya akan membuat panduan atau tutorial bagaimana cara kepala sekolah mengecek atau memantau progres pengelolaan kinerja dari guru-guru yang dipimpinnya. Ini penting untuk diketahui dan dilakukan oleh kepala sekolah agar bisa memantau nanti yang progresnya masih rendah 25% atau 50% itu bisa. Bisa dilakukan pemantauan dan motivasi ya agar guru-guru semua mencapai progres 100%. Nah ini kalau kepala sekolah tidak tahu caranya mengecek, jadi kan tidak tahu mana yang sudah 25%, mana yang sudah 50%, mana yang sudah 75%, mana yang sudah 100% itu tidak tahu. maka ini saya jelaskan bagaimana cara mengecek progres pengelolaan kinerja guru yang diampu, yang dipimpin oleh kepala sekolah. Oke, saya sudah masuk sebagai kepala sekolah ke menu PMM ya, menu pengelolaan kinerja PMM. Langsung saja ke menu kepala sekolah, kemudian klik menu sebagai pejabat penilai kinerja, lakukan penilaian. Nah di sini, perhatikan di sini ada 3 garis miring 37 itu artinya, 3 orang sudah menyelesaikan sampai tuntas pengelolaan kinerja, sedangkan 37 itu jumlah guru. Nah kemudian 2 garis miring 4 itu berarti ada 4 dokumen yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah sudah mengumpulkan 2 dokumen ya. Sekarang kita cek penilaian, perhatikan di sini ada 37 guru ya, 5 yang masuk ke kategori observasi, 12 masuk kategori tindak lanjut, 17 masuk kategori atau tahapan refleksi tindak lanjut, dan 3 sudah selesai. Nah sekarang kita cek lagi ya, yang masuk kategori observasi, ini nanti kalau kita lihat di akun kepala sekolah, nanti progresnya 0 atau 1 ya, 0 atau 1. 0 itu artinya belum di observasi ya, 0 artinya belum di observasi. Kemudian kalau 1 artinya sudah di observasi, dan sudah di input hasil observasi, atau sudah di rating istilahnya. kita coba ya, klik saja rating observasi yang 5 orang, kita klik, nah di sini nanti ada yang 0, ada yang 1, nanti kita cari mana yang 0, mana yang 1. Kita coba yang ini ya, yang atas nama Hulaimi. Nah ini 0 ya, garis miring 3 itu artinya, belum di observasi, atau sudah di observasi, tetapi belum sempat meng-input hasil observasi. Nah 0 garis miring 1, itu artinya untuk berlaku kerja, itu belum dinilai. Untuk yang kelakapan dokumen, guru atas nama Hulaimi ini, nanti harus mengunggah 7 macam dokumen. dokumen 0 garis miring 7, itu artinya belum sama sekali melakukan pengunggahan dokumen. Ini yang paling penting ya, kalau ini kan yang penting, ini tugas kepala sekolah nanti untuk menilai ya, kemudian yang kelakapan dokumen, yang penting dokumen sudah ada itu, hanya beberapa menit bisa diunggah. Yang paling penting ini progresnya, ini dari tahapan awal sampai tahapan akhir, ini butuh waktu yang agak lama ya. Kemudian kita back, ini yang 0 ya, sekarang kita coba kembali ke observasi, kita cari yang bukan 0, misalkan ini yang atas nama Patman Adiputra. Nah ini, 1 garis miring 3, itu artinya praktek kinerjanya sudah di-observasi dan sudah di-input hasil observasi oleh kepala sekolah ya. Walaupun sudah di-observasi, tapi kalau belum di-input ya, sama saja, itu sama artinya belum di-observasi, maka posisinya atau progresnya adalah 0 ya. Ini 0 garis miring 1, berarti belum dinilai perilaku kerja. 0 garis miring 5, berarti juga belum mengunggah dokumen kelengkapan. jadi jelas di-input hasil observasi. Nah ini kepala sekolah harus paham ya. maka nanti yang 0 ini ya, yang 0 ya, maka segera di-observasi ya, segera di-observasi yang 0 tadi ya, yaitu atas nama Hulaimi ya, coba kita lihat, ini atas nama Mawar Haryanto, dan ini masih 0 juga, maka perlu diingatkan, bahwa ini perlu di-observasi, nah-observasi ini bisa langsung kepala sekolah kan, bisa juga diwakilkan oleh kemen rekan sejawat, itu regulasinya gitu. Nah yang satu ya, perlu didorong agar membuat refleksi tindak, agar membuat tindak lanjut ya, biar nanti bisa progresnya itu meningkat. Oke sekarang saya coba yang tindak lanjut 12 orang. Yang tindak lanjut ini ada 2 progres, 1 atau 2, yang observasi tadi 0 atau 1, yang ini 1 atau 2. 1 artinya guru sudah membuat tindak lanjut, ya tetapi belum dinilai oleh kepala sekolah. Tetapi kalau 2 itu guru sudah membuat tindak lanjut, dan sudah dinilai oleh kepala sekolah. Ya coba kita cek ya, ini Fuji Ruhita Arvani. Nah ini posisinya 1 ya, artinya apa? Fuji ini sudah membuat tindak lanjut, tetapi belum dinilai oleh kepala sekolah. Untuk perilaku juga belum dinilai, kelengkapan dokumen juga masih 0 ya. Kita back lagi ke tindak lanjut. Tadi saya bilang ada 1, ada 2, kita cari yang 2. Misalkan ini ya, Pak Yukurniawan kita cek. Nah ini 2 garis miring 3. Itu artinya, sudah membuat tindak lanjut, dan kepala sekolah juga sudah menilai. Kita cek apakah sudah menilai, klik saja kalau mau yakin, klik nilai kan. Nah disini sudah muncul cek rincian. Nah muncul cek rincian. Tapi kalau belum dinilai, ini bukan cek rincian, tetapi ada tombol nilai di sana ya. Coba kita buktikan tadi ya, yang belum dinilai untuk tindak lanjutnya. Ya tadi yang belum dinilai ini adalah, Fuji ya, kita lihat. Satu kan berarti belum dinilai. Nah kita lihat, maka disini muncul nilai, tombol nilai masih aktif, karena belum dinilai. Nanti kalau kita nilai, maka akan berubah menjadi 2. Oke kita back ya. Nah berikutnya, kita masuk ke tahapan refleksi tindak lanjut ya. Observasi sudah ini 0 atau 1, tindak lanjut juga sudah kita periksa, 1 atau 2. Nah yang ini, yang refleksi tindak lanjut ini 2 atau 3. 2 artinya, guru sudah membuat refleksi tindak lanjut, tetapi belum dinilai oleh kepala sekolah. Tetapi kalau sudah dinilai oleh kepala sekolah, refleksi tindak lanjutnya, maka statusnya berubah menjadi 3. Sekarang kita cek, mana yang 2, mana yang 3. Kita lihat yang ini ya, kita klik dulu, refleksi tindak lanjut. Kita lihat, lalu Najamuddin. Nah lalu Najamuddin, ini masih 2. Coba klik nilai ya. Nah ini masih nyala nilainya, berarti belum dinilai. nilai. Jadi saya ulang, kalau 2, itu berarti belum dinilai. Kita back ya. Kita lagi refleksi tindak lanjut. Ikut di suaranya, kita coba. Nah ini sudah 3, garis menung 3. Itu berarti sudah kita nilai oleh kepala sekolah. Kita cek saja. Nah ini tombolnya, tidak ada lagi tombol nilai yang berwarna biru, tapi cek rincian. Oke, kita back lagi. Kita lihat ya, di sini ada 3 garis menung 3, berarti praktek ninja sudah 100% ya, untuk di dashboard guru. Beri laku kerja sudah dinilai. Nah, gelengkap dokumen 4 yang harus diunggah, masih 0 ya. Nanti tinggal kita periksa saja, kalau sudah diunggah gitu. Oke, sudah yang ini ya, ada yang 2, ada yang 3. Saya ulang, 2 tadi sudah membuat refleksi, tapi belum sempat dinilai oleh kepala sekolah. Tetapi kalau sudah 3, itu berarti sudah membuat refleksi tindak lanjut, dan sudah dinilai oleh kepala sekolah. Nah, yang terakhir, tahap final ya, sudah selesai, 3 orang ya. Klik saja 3 orang ya. Kalau sudah selesai, itu artinya, praktek kinerjanya sudah 100% ya. Kemudian, unggah dokumen, itu juga sudah 100%. Unggah dokumen bisa bukti dukung, pengeman kompetensi, atau bukti dukung tugas tambahan. Dan juga, beri laku kerja, juga sudah dinilai. Bisa kita cek sekarang, 3 orang ya. Kita cek, nah, perhatikan 3, garis perin 3. Berarti sudah membuat refleksi tindak lanjut, dan sudah dinilai oleh kepala sekolah. Untuk, perilaku kerja, sudah 1, garis miring 1, artinya sudah dinilai oleh kepala sekolah, perilakunya. Kemudian, dokumennya, 5, garis miring 5, berarti, 5 yang harus diunggah, dan kelima, limanya juga sudah diunggah. Nah, nah, untuk yang praktik kerja, bisa kita cek, kemudian, perilaku bisa kita ubah, kalau kita mau mengubah nilai. Nah, kelembaan dokumen ini, tinggal kita cek saja. Nah, bagaimana cara mengecek dokumen, ya, klik saja, cek dokumen. Ini kan, nah, ini sudah, sudah digumpulkan, sudah digumpulkan, sudah digumpulkan. Nah, total 52 poin, termasuk tugas tambahan ini ya, sebagai guru piket, juga sudah digumpulkan, sebagai pengurus organisasi, ini juga sudah digumpulkan. Jadi, untuk dokumen, ada dua macam ya, pengilaman kompetensi, sama tugas tambahan, sudah semuanya digumpulkan. Bila kita ingin mengecek, sertifikat, atau laporan, atau bukti dukung, yang diunggah, bisa kita klik saja, cek, cek, ya, di sini, perhatikan, ada, 4 ya, 4 buah, sertifikat, atau 5 ya, 5, oh, bentar, untuk yang, yang, 4 poin ini ya, ini ada, ada berapa ini, 1, 2, 3, 4 ya, kemudian, ada, oh, 6 ya, ada 6 sertifikat ini ya, ada 6 sertifikat, 4 poin, 4 poin kali 6, berarti 24 ya, 24, kita lihat, tadi kan 24 ya, 24 poin, masing-masing kan 4 ya, berarti ada 6 sertifikat, 6 kali 4, nah, kita cek sekarang, untuk yang, sertifikat pertama, bisa kita cek kan, nah, nah, inilah, eh, sertifikat, eh, pertama, kita bisa kembali, sekarang, cek yang ini, misalkan, nah, ini juga sertifikat, ini sertifikat yang, kedua, dan selanjutnya ya, jadi kita bisa mengecek, semua yang sudah dikumpulkan, oleh guru yang bersangkutan, ini yang baru, RHK nomor 1, RHK nomor 2, juga bisa kita cek, nah, ini ya, nanti, kita klik cek, kalau kita ingin tahu, seperti apa laporannya, bisa kita cek, apakah, eh, sertifikatnya ini memang, kredibel, atau, tidak kredibel, bisa kita, cek semuanya, statusnya ini, selesai, ini 5 kali seminggu, 5, selesai, 1 kali seminggu, 1, selesai, 3 kali seminggu, yang tiga sudah selesai, nah, untuk guru, atas nama resmi ini, tinggal lagi menunggu, penilaian akhir, oleh kepala sekolah, jadi, di sini, penilaian akhir ini, belum bisa kita lakukan, nanti Anda dapat, melakukan penilaian akhir, kinerja guru di sini, nah, penilaian akhir ini, karena dua macam nanti itu, penilaian hasil kerja, sama penilaian perilaku kerja, di rating ya, nanti apakah, di atas ekspektasi, ataukah sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi, nah, ekspektasi nanti akan, terkonversi menjadi, predikat kinerja, apakah dapat baik, ataukah sangat baik, ataukah mungkin cukup, begitu ya, nah, beginilah cara, kita mengecek, progres, pengelolaan kinerja, melalui, PMM, sampai di sini, mudah-mudahan, bermanfaat, saya akhiri, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, selamat menikmati,